Shalom Jemaat Sholafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program VR Sholafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini dengan judul yang baru Untuk pelajaran kita sepanjang satu minggu ke depan Yaitu Melihat orang melalui penglihatan Yesus Mari kita buka kitab kita di dalam Matius fasal 4 Ayat 19 Sebagai ayat hafalan kita Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan kujadikan penjala manusia Surah-surahku Taukah kita siapa orang Yang paling berhasil Di dalam penarikan jiwa Jawabannya sudah tentu Tuhan Yesus Saat dia masih berada di dunia ini Mengapa Yesus yang paling berhasil Menurut pelajaran kita Ada tiga alasan Yang pertama Dia melihat potensi seseorang Untuk masa depan Bukan saat pertama Dia melihat orang tersebut Yang kedua Yesus melihat kerinduan Di dalam hati setiap orang Untuk mengenal Tuhan Dan yang ketiga Dia dapat melihat Orang-orang Dimenangkan Masuk ke dalam Kerajaannya Yang kekal Surah-surahku Pada saat Yesus melihat Petrus Dia bukan melihat Petrus Sebagai seorang dalayan Yang tidak berpendidikan Saat dia melihat Jakobus dan Yohanes Yesus bukan melihat mereka Sebagai orang-orang yang cepat marah Anak-anak guru Pada saat Yesus melihat Thomas Dia bukan melihat Thomas Sebagai orang yang sinis Dan ragu-ragu Pada saat Yesus melihat Maria Magdalena Dia bukan melihat wanita Penzina Atau Saat dia melihat Laki-laki Digerasa Dia bukan melihat Seorang Yang kerasukan Setan Orang-orang tersebut Dilihat Yesus Berpotensi Untuk menjadi rekan Sekerjanya Di masa Yang akan datang Untuk menyelesaikan Misi pekerjaannya Yaitu keselamatan Untuk seluruh umat manusia Tentunya Saat ini Yesus juga dapat melihat Potensi kita Untuk menjadi Rekan Sekerjanya Surah-surahku sekalian Sepanjang satu minggu ini Kita akan berfokus Tentang pentingnya Menuntun orang lain Kepada Tuhan Yesus Dan bagaimana caranya Menuntun orang-orang tersebut Kepada Tuhan Yesus Surah-surahku sekalian Tetap semangat Di dalam penginjilan Because We are Solafide Tuhan Yesus memberkati